Hai baik teman-teman welcome back to my channel di kriptowarion seputar token dan coin micinanya pada kesempatan kali ini kriptowarion akan memberikan tutorial ya bagaimana cara kita transfer ke mana ke gateio sesama gateio ya tanpa ada biaya fee ya Nah disini karena ada subscriber yang nanyakan Bang buat tutor cara transfer saldo dari gateio ke gateio Bang lewat kayak voucher gitu makasih Bang saya subscribe ya Bang jadi kalau masalah yang kayak voucher-voucher gitu saya belum menemukan solusinya ya jadi kalau masalah mau transfer sama gateio sesama gateio tanpa itu ada ya jadi dia ada mak minimanya juga ya di sini kalian bisa lihat sendiri saya akan memberikan tutorialnya ya tapi tidak men-transfer saya sebenarnya ada saya punya dua akun disini kan multi akunnya yang ini pertama yang yang pertama itu udah di verifikasi dan yang kedua itu belum ke verifikasi kan enggak tuh kayak c-trade nanti kalau seandainya dana saya masuk ke sini kalau belum ke verifikasi dan juga nggak bisa diapa-apain ya teman-teman jadinya kayak enggak guna gitu kan sebenarnya saya pengen mau saya verifikasi juga sih cuma enggak ada waktu sih lagi males aja buat verifikasi seperti ini Hai jadi di mana di security centernya disini saya udah kena apa kayak c2 nggak ke verifikasi emailnya juga belum ke-ed Hai dan yang pastinya juga disini nomornya bukan nomor Indonesia nomor luar negeri dan saya juga nggak mungkin kan selamanya memegang nomor luar negeri dan agak ribet juga sih buat ganti nomor di mana di gate.io ketika kita udah kehilangan nomornya itu jadi selalu berhati-hati dengan nomor kalian ya Nah kita masuk ke multi akun aja lagi kita masuk yang ada saldonya Nah jadi yang pastinya kita mempunyai Hai yang pastinya kalian sudah mempunyai apa namanya saldo ya yang ketika kalian mau transferkan kemana ke sesama gate.io Oke disini kan ada Wallet Nah akun support Hai nah disini deh kita ada merah menu racanya ya disini kita klik withdraw Hai nah kita klik withdraw disini nah disini ada keterangannya withdraw to address transfer between gate.io Nah kita pilih yang transfer between gate.io ya yang ini mana Hai cukup nah ini transfer between gate.io ya Nah kita klik seperti ini eh bentar Wah kok 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 Nah kita transfer oke nah terus disini kan ada minimumnya ya temen-temen disini available segini terus ada net racanya berapa dan minimum segini maksimum segini ya jadi selalu kalian lihat baik-baik dulu sebelum kalian transfer nah kita tinggal twist chainnya disini kalian mau pakai eh koin apa misalkan 100x koin atau apa gitu yang mau kalian transfer kemana nah terus kita withdraw as gate code nah mis input amountnya kita input 830.1 langsung nah disini ada menu seperti ini ya kalian jangan bingung disini input the fun password jadi info fun password itu bukan ketika kalian login ya bukan password itu tapi beda lagi itu ada dua password nah terus input SMS kode 899 terus input email kode ya sekian-sekian gitu kan jadi tinggal klik get email get email terus disini pasta ya terus input Google Code itu Google Authenticator ya Nah setelah itu confirm withdraw terus disitu masukkan nanti nanti UID nya gitu kan Nah kenapa saya tidak nggak nggak transfer ke mana ke akun sebelah saya karena saya nggak mau verifikasi akun itu ya karena apa ya nomornya nomor luar nanti kalau saya udah ke Indonesia saya kayaknya mau beli nomor lagi ya dan pastikan saya juga megang dua nomor biar enak nanti saya bikin lagi nah seperti itu teman-teman jadi disini tanpa ada via kalau sesama get itu zero via terserah kalian mau transfer misalkan kalian transfer USDT ada minimumnya ya tanpa V nya juga gitu jadi mudah aja kalau teman-teman buat transfer sesama get I apa get IO tapi tapi kan ya pastikan eh selalu berhati-hati juga ya pastikan pengisiannya juga bener takutnya nanti salah tapi kalau sama get IO sih biasanya kan dia kan bukan pakai smart contract ya jadinya kalau misalkan salah kayaknya saya nggak kekirim kalau smart contract kalau smart contract kalau kita salah tetap kekirim yang pastikan ya selalu berhati-hati ketika kalian mentransfer sebuah dana gitu ya Nah kalian bisa lihat sendiri disini ada beberapa market ya yang mau di listing apa koin yang mau di listing di koin apa di get IO kalian bisa lihat banyak sekali disini koin-koin yang di listing ini kelebihan dari get IO itu sendiri sih dia transfernya murah juga sih menurut saya dan untuk masalah tradingnya juga banyak pilihannya bisa kalian P2P trading dan get off finance dan sebagai macamnya kalau startup dia ada minimumnya satu VIP 1,5 VIP kalau nggak salah atau terus itu apa di situ ada nft box terus di sini ada hold nr cuma kan disini kan kekurangannya ya teman-teman kekurangannya ada minimum hold segini gitu kan minimum misalkan raca minimumnya segini gitu kan jadi males aja gitu kalau ada minimum banyak sebenarnya enaknya holdnya itu terserah gitu ya tanpa ada minuman mungkin kedepannya ya di update ya buat teman-teman kan sayang ya kalau kayak kita kan mainnya koin micinnya jadi kalau mau hold juga kan holdnya kan pasti hold micin gitu nggak hold apa juta-jutaan Oke ya teman-teman tadi teman kita semoga terbantu dengan video ini jadi jangan bingung ya kalau masalah voucher saya juga enggak tahu sih ini pakai voucher yang mana maksudnya juga Oke terima kasih ya teman-teman sudah nonton video ini jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian jika kalian ada pertanyaan ataupun request membuat apa mau bikin tutorial tinggal tulis di kolom komentar terima kasih salam dari crypto warrior ya teman-teman 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 ya teman-t